Bagi Anda yang ingin berwisata sembari mengetahui proses pembuatan teh, cobalah berkunjung ke wisata kebun teh di Kabupaten Wonosoboh, Jawa Tengah. Wisatawan yang datang dapat melihat proses pemetikan daun teh, pengolahan hingga mencicipi teh dengan suasana sejuk khas leren gunung Sindoro. Mumpung libur panjang, tak ada salahnya, main ke kebun teh di Kabupaten Wonosoboh. Hamparan hijaunya teh, sejuknya udara, serta suasana alam yang tenang, inilah healing yang sebenarnya. Dengan tiket masuk sebesar Rp10.000 hingga Rp27.000, pengunjung sudah bisa menikmati semua keindahan sekaligus mengetahui proses produksi teh sebelum dipasarkan. Di kebun seluas 770 hektare, yang berada di ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut ini, pengunjung akan diajak melihat proses pemetikan pucuk daun teh, serta pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865 hingga menjadi minuman. Wisata edukasi ini juga mengajarkan tata cara mengkonsumsi teh yang benar, agar bermanfaat bagi kesehatan. Jadi kita habis dari kebun teh, terus kita melihat proses pengolahan teh, terus kita ke kafe-nya untuk ngeteh-ngeteh sama milion. Menurut saya sih teh ini rasanya nikmat ya, benar-benar kayak khas gitu sih ini deh. Karena di sini adalah salah satu wisata yang menarik sekali, terutama di Wonosobo terkenal dengan tehnya ya, dan salah satu kebun teh yang wajib kita kunjungi ketika ke Wonosobo itu adalah kebun teh teh. Selain diproduksi untuk campuran teh pasar dalam negeri, teh di sini ternyata juga diproduksi untuk diekspor ke luar negeri. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, High News melaporkan.